Pemirsa bisnis ataupun juga pameran virtual on one pasantren one product atau OPOP 2020 berhasil membukukan transaksi sebesar 21,02 miliar rupiah. Kupur Jawa Barat berharap melalui OPOP pasantren di Jawa Barat dapat mendunia. Dirinya pun yakin bisa membuktikan jika semangat wira usaha dan digitalisasi tidak hanya milik orang kota tapi juga masyarakat desa. Menutup rangkaian akhir program one pasantren one product atau OPOP 2020, Kepala Dinas Kooperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat Kusmana Hartaji menyatakan ada peningkatan transaksi antara investor dengan 500 pesantren yang lolos seleksi sebesar 21 miliar rupiah saat temu bisnis. Tahun lalu dari seribu pesantren yang lolos seleksi transaksi hanya mencapai 1,4 miliar rupiah. Kusmana pun menyatakan hal ini merupakan hasil dari solusi dan proses perbaikan tahapan dari evaluasi tahun lalu. Tahun ini transaksi lebih mengedepankan inovasi dan transformasi secara digital, salah satunya melalui website OPOP, sehingga investor yang tertarik pun tak hanya dari lokal Jawa Barat dan Indonesia, tapi juga dari Malaysia. Program ini diharapkannya dapat memotivasi pesantren mandiri secara ekonomi. Jadi ini adalah salah satu bentuk inovasi dan transformasi digital yang memang harus diimplementasikan kepada pelaku pesantren. Ternyata tadi sudah pada saat temu bisnis, kita sudah melakukan transaksi sebesar sekitar 20,8 miliar rupiah. Buatan sekarang sudah terakhir informasi dari penitian dari kami, ternyata sudah kembus ke 21 miliar rupiah. Alhamdulillah, jadi ada peningkatan dari kemarin, tahun kemarin dengan sekitar 1.000 pesantren, hanya 1,4. Sekarang dengan 500 pesantren, dengan proses kerjasama sebuah pihak, baik pendamping maupun tim konsultan, dan alhamdulillah kita sudah mencapai 21 miliar. Targetnya sebenarnya acaranya apa? Targetnya sebetulnya, kita kan di program ini salah satunya tugas pemerintah untuk menyediakan obstacle dari produk-produk pesantren yang ginda dan tinggi, yang ginda latih, gitu kan. Selain peningkatan mawasan juga, sebetulnya juara itu bukan menjadi pilihan ini, tapi sebetulnya adalah memotivasi bagaimana pesantren secara ekonomi dapat meningkat. Mungkin seperti itu, dan untuk memayai pesantren, tidak perlu lagi kan selama ini memang terbatasan, infaksa rako, hibah, karena bagaimana ekonomi tumbuh di pesantren. Gubernur Jawa Barat pun menyatakan, saat ini sudah ada 1.500-an pesantren yang memiliki bisnis dan berhasil selama pandemi COVID-19, karena dibimbing pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memulai program Wirausaha dan Go Digital. Dirinya menargetkan bisa membuktikan semangat Wirausaha dan digitalisasi tidak hanya milik orang kota, tapi juga masyarakat desa. Apalagi OPOP telah mendapatkan penghargaan inovasi terbaik di Indonesia dari Menpan RB. Menurutnya OPOP merupakan salah satu bagian dari visi Jawa Barat, yaitu meningkatkan ekonomi umat. Mayoritas pesantren yang mengikuti program OPOP pun berbisnis dalam bidang pangan, sehingga tidak terpengaruh COVID-19. Terima kasih. Target 5.000 pesantren sampai akhir masa jabatan bisa dirujukan, dan kita bisa membuktikan bahwa semangat Wirausaha, semangat digitalisasi tidak hanya milik orang kota, tapi juga mereka-mereka yang ada di keresahan. Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenang Jawa Barat menyatakan, di Jawa Barat tercatat ada setidaknya 8.500-an pesantren, tapi sebenarnya ada 10.000 lebih pesantren. Dengan target 5.000 pesantren berkembang melalui OPOP dalam 5 tahun, diharapkannya seluruh pesantren di Jawa Barat dapat maju secara ekonomi dalam 10 tahun. Menurutnya, program OPOP merupakan salah satu dari penerapan peran pesantren, yaitu sebagai tempat pendidikan calon ulama, pusat pengembangan sosial kemasyarakatan, dan pusat pengembangan dakwah dan sosial keagamaan. Ini bukan saja kita menghadirkan para pelaku di Jawa Barat saja, data pesantren di Jawa Barat ini yang secara resmi tertuang di data emis, itu ada 8.500 pesantren. Tetapi, kalau secara real mencapai 10.000 lebih pesantren di Jawa Barat. Artinya, kalau 5 tahun 5.000, berarti kalau untuk bisa selesai, berarti 10 tahun ya, berarti 2 perioder. Dalam 2 perioder pesantren, semuanya bisa mengakses program One Product, One Pesantren. Selain itu, Menteri Kooperasi yang menghadiri kegiatan tersebut, secara virtual pun berharap ada kooperasi di setiap pesantren, sehingga kelembagaan bagi program OPPO pun jelas. Pembangunan, melalui proses kompetisi bisnis. Saya kira, memang betul, ya. Kompok ini kan satu strategi, ke mana satu pesantren itu memiliki satu kota, jadi dalam skala ekonomi. Dan lihat-lihat kan, orang banyak yang memutus itu dalam skala teknologi, dan kita ke depan, saya kira, memang, kalau diperhatikan, bisa hal itu, termasuk di KM, tidak akan dikecil-kecil, perorangan, tapi setelah, dikelemangan, gitu ya, kalau saya musuh, dikantren itu, tidak akan kongres, sehingga OPPO ini nanti, tidak akan dikecilkan, kalau tidak akan terlalu maka ada. Dalam penutupan OPPO 2020 tersebut, diberikan penghargaan, bagi tiga pesantren terbaik, yaitu, Miftahul Falah, Kabupaten Karawang, dengan produk beras, Pontren Jalalun Garut, dengan produk peralatan edukasi pendidikan, dan pesantren Al-Istirog, Kabupaten Sukabumi, dengan pembenihan ikan lele. Tiap pesantren tersebut pun mendapatkan modal 400 juta rupiah, untuk pengembangan usaha mereka.